Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon masih menunggu regulasi dari KPURI terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik Pengumuman masa pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Cirebon sendiri akan dilakukan pada 24-26 Agustus 2024 Hingga saat ini, KPU Kabupaten Cirebon masih berpedoman pada PKPU No. 8 tahun 2024 dan masih menunggu instruksi dari KPURI Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Asia Karnia Puspawati juga menegaskan bahwa KPU merupakan organisasi yang hirarkis dan berprinsip pada ketertiban Asia juga menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih menunggu instruksi dari KPURI menjelang pendaftaran calon kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak se-Indonesia pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 Kalau kami siap menerima instruksi dari KPURI apapun nanti keputusan yang memang akan diputuskan oleh KPURI karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita organisasi yang bersifat hirarkis dan harus taat instruksi dan berprinsip pada ketertiban sampai detik ini karena belum ada instruksi apapun dari KPURI kami tetap berpedoman pada PKPU No. 8 tahun 2024 Sementara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Komisi Pembelian Umum Kabupaten Cirebon sebagai pelaksana regulasi masih akan menunggu instruksi dari KPURI dan apapun keputusan maupun instruksi dari KPURI akan dilaksanakan regulasinya di Kabupaten Cirebon KPU Kabupaten Cirebon juga sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen terkait dengan persiapan atau menjelang pendaftaran calon Kepala Daerah Kabupaten Cirebon 2024 Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon